Halo Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat bolu pisang untuk bahan-bahannya sudah saya tulis di sampingnya dan untuk pisangnya, karena disini saya menggunakan pisang yang kecil jadi saya menggunakan 4 buah jika ukuran pisangnya lebih besar, mungkin bisa menggunakan 3 dan untuk mendapatkan hasil kue yang lebih cantik kita bisa memilih pisangnya itu yang mateng banget jadi nanti warnanya itu lebih cantik tidak seperti punya saya ini, warnanya agak pucat karena pisangnya itu belum mateng banget jadi kalian bisa pilih pisangnya itu yang sudah mateng banget mungkin kulitnya itu sudah kecoklat-coklatan gitu dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini baik, segera kita mulai disini ada gula, tepung terigu, soda kue, telur, pisang, garam, dan minyak goreng kita uleskan loyang dengan mentega lalu kita kocok telur dan gulanya kocok hingga gulanya larut saja tidak perlu sampai mengembang banget karena disini kita hanya menggunakan kocokan seperti ini tidak perlu pakai mixer lalu tambahkan pisangnya disini untuk pisang bisa kita haluskan dulu di tempat yang terpisah agar nanti saat mengaduk itu lebih gampang lalu tambahkan tepung terigu secara bertahap agar nanti tidak ada adonan yang berkerindil tambahkan susu bubuk soda kue garam setelah itu minyak goreng aduk rata sampai semua adonan tercampur kurang lebih seperti ini setelah itu kita bisa tuangkan adonan tersebut ke dalam loyang yang telah kita oleskan mentega tadi selamat menikmati setelah itu kita bisa kukus di air yang sudah kita siapkan sebelumnya jangan lupa kasih penutup kain pada tutup panjinya agar nanti airnya tidak menetes ke kue dan hasilnya akan lebih cantik kukus kurang lebih selama 20 menit setelah kuenya matang kita bisa angkat dan kita sajikan kurang lebih seperti ini selamat mencoba